kerjaan aduh, terlihat seperti itu sering banyak ini gak sih kontraksi juga masanya gitu saat ini ada kayak nendang-nendang gitu kontraksi, kontraksi iya ada sih, tapi kontraksi kecil ya maksudnya memang katanya itu normal aku udah sempet konsultasi juga biasa itu kan kontraksi kecil, yang penting latihan apa sih sebenernya jadi kan aku yoga juga nah itu diajarin gimana caranya kalo misalkan tiba-tiba ada kontraksi kecil kayak peluknya kenceng atau agak keram, itu harus nafas mungkin selain yoga ada persiapan ini juga gak? treatment khusus untuk persiapan kelahiran kayak misalnya ada program seperti apa gitu untuk persiapan kelahiran gak ada sih olahraga aja banyak jalan aktif udah sih itu aja gak sih aku telat nih tambahin dikit dong gimana sih sekarang kondisinya usia berapa nih mau maaf sekali lagi dapet piring cantik nih usianya udah 7 bulan kondisinya baik dikit dengan sehat terus apa aja kegiatan yang udah ditinggalin selama masa hamil ini biasanya serutin dilakukan apa ya ya kalo dari kerjaan sih udah banyak banget dikurangin terus ya kalo olahraga cuma yoga aja gak sih sebenernya kadang-kadang berenang juga ya tapi biasanya kan banyak olahraga yang aku lakuin sekarang jadi sedikit lebih sedikit udah sih itu kalo ngerti aku sebagai advokat muda kan mungkin sibuknya cukup padat ya nah di tengah kondisi sang istri tercinta hamil nih gimana kamu membagi waktu gitu pengen cepet-cepet pulang atau gimana ya iya khususnya kayaknya sekarang karena banyak kerjaan yang sudah bisa dilakukan online jadi lebih mudah ya jadi kadang-kadang kalo ada yang bisa online meeting online ya dikerjainya di rumah pulang lebih cepet yang tadi mungkin makan di kantor lanjut kerja ya ini makan di rumah kerjanya lanjut di rumah biasanya istri yang sedang hamil itu repot dan ribut mintanya aneh-aneh apa permintaan aneh dari AJAS sendiri untungnya belum ada yang aneh-aneh sih cuma Mila memang suka jalan-jalan selama hamilan jadi ya itu paling harus siapkan waktu aja kadang-kadang lagi pengen kemana ya kemudian jalan-jalan aja kalo yang makanan minta mana aneh-aneh sih belum ada sih sejauh hamilnya biasanya minta kemana sih kalo jalan-jalan gitu kayak kondisi sekarang gitu yang akan liburan ke mall tuh gimana hiburan seringnya kayaknya liburan kayaknya keluar di misalnya kayak kalo bisa nggak di Jakarta karena kalo di Jakarta kan sekarang kan kadangnya udara lagi nggak baik kan gitu jadi aku lebih lebih pengen sedangkan aku lebih suka di outdoor gitu maksudnya kan capek juga kalo di dalam AC terus kayaknya bosen sesek gitu jadi aku pasti pengennya jalan-jalan keluar Jakarta gitu nggak entah kayak mesin saya kemaren ada acara di Bandung ada acara di Solo ada acara di Solo aku lebih happy karena disana udara lebih bersih jadi aku nggak takut kalo harus keluar-luar gitu berarti apa yang ditakutnya selain tadi udara yang kotor ya? apalagi mungkin selama masuk kondisi hamil ini yang dijaga banget gitu sebenarnya yang dijaga banget kan intinya kesehatan jadi sebisa mungkin ya yang nggak baik buat kesehatan ya dihindarin kayak misalkan kalo bisa nggak pergi-pergi sampe terlalu malem gitu kayak biar nggak bergadang terus makanan juga sebisa mungkin yang bersih, yang sehat ya kalo untuk Bang Nghiakobnya sendiri nih Bang sebagai orang Batak nih ada tradisi Yesus nggak sih? untuk apa namanya menyambut menyambut kelahiran anak ada tradisi Yesus ya? ada tradisi paling tujuh bulanan aja sih nanti kan tujuh bulanan itu hanya ngumpul bersama keluarga jadi didoakan orang tua didoakan keluarga untuk menyambut kedatangan kecil ya Kamila Bang Nghiakob protect banget gak sih selama kalo masih hamil ini? hmmm lumayan tapi normal sih kayak kalo misalkan jalan selalu diingetin untuk hati-hati jalan cepet-cepet naik tangga pegangan harus liat liat tangganya ya pokoknya diingetin hal-hal kecil seperti itu sih lebih sering diingetin aja makin perhatian mungkin dalam kandisi seperti ini seorang suami iya lebih ekstrasif lebih ekstrasif lebih ekstrasif oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih